selamat menikmati oke sahabat alam jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya ini teman-teman jadi kita hari ini mau herping di area perkebunan warga dan memang disini ada beberapa laporan yang memang petani sendiri takut dengan keberadaan ular yang besar katanya teman-teman tapi kita disini belum tahu jenis ular besar itu adalah ular apa yang jelas kita nanti akan cek untuk di lingkungan perkebunan ini karena teman-teman bisa lihat ini adalah perkebunan tuh ini ada pohon-pohon singpong teman-teman dan ke bawahnya pun itu adalah area perkebunan yang sangat luas teman-teman nah kita nanti akan cek ada apa saja ikuti terus sahabat alam jadi suram ini pohon besarnya mungkin ya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya bener kita gak tahu posisi kepalanya dimana ini benar berarti emang lokasinya ada di bawah pohon besar teman-teman karena memang ini posisinya kita ada di tempat yang teduh sekaligus kita memang ada di bawah kita gak tahu kepalanya dimana ini dan ukurannya kita gak tahu segede apa ini kayaknya selamat menikmati teman-teman lihat ini mungkin ular yang tapi ini masih kayaknya ukurannya masih kecil kayaknya ini masih ada deh kayaknya masih ada lagi selain ini masih ada kayaknya nih ini mungkin karena disini belum mendapatkan mangsa teman-teman ya karena kalau di perkebunan seperti ini paling mangsanya cuma tikus sama musang teman-teman karena kalau disini buat ayam itu udah jarang udah gak ada bahkan karena ini mau ada di sebuah warga teman-teman selamat menikmati Terima kasih. 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 penyakit mah di sebetulnya singkong ini adalah salah satu obat juga buat orang yang punya penyakit mah dimana eh si singkong mah apa mentah ini bisa mengobati eh mah teman-teman karena kandungan apa apa namanya kandungan Aci kalau kandungan Aci manis eh mantap nah teman-teman jadi sementara saya menikmati ini selain kameramen jadi kita akan lanjutkan kembali perjalanan untuk menyisiri di daerah-daerah yang kemungkinan banyak hewannya temen-temen ya ikuti terus sahabat alam ya hmm